Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, hari ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana membuat soal melalui iSpring di Microsoft PowerPoint Sebelum membuatnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka file PowerPoint yang kita punya Nah, disini saya mempunyai file tentang penjelasan gener Nah, untuk membuat soal, kita klik Enter Dan disini akan tampil halaman baru Lalu, di bagian atas ini ada pilihan iSpring, kita klik Di pojok kiri atas ada icon list, kita klik Nah, disini Ada quiz yang berbentuk survey atau credit crease Coba kita klik credit crease Nah, disini muncul Belihan Disini ada introduction, kalau teman-teman ingin menggunakan introduction Atau membuka sebelum memulai quiz Disini ada bagian questions atau jenis-jenis pertanyaan yang bisa teman-teman gunakan Oke, disini saya akan menggunakan Multiple choice atau membuat pertanyaan dengan pilihan ganda Bisa langsung diketik disini Bisa langsung diketik disini Bisa langsung diketik disini Nah, setelah mengetik pertanyaan Teman-teman bisa memilih opsi jawaban mana yang ingin teman-teman pilih sebagai jawaban yang benar Disini saya memilih opsi kedua Nah, jika teman-teman ingin menambahkan pilihan jawaban Teman-teman bisa ketik di bagian kolom pilihan paling bawah Nah, disini Setelah teman-teman membuat pertanyaan Jika nanti sesuatu teman-teman telah memilih jawaban Mereka akan bisa melihat respon Jawaban yang mereka pilih benar atau salah di bagian sini Jika teman-teman ingin membatasi waktu Setelah teman-teman untuk menjawab Teman-teman bisa klik di bagian sini Limit waktu untuk menjawab Teman-teman bisa pilih disini Jika tidak ingin dipatasi waktu Kosongkan saja kotak disini Untuk pengaturan lainnya bisa klik properties Nah, disini ada quiz scoring Penilaian Jenis penilaian disini yaitu presentase Jika teman-teman ingin mengubah Bisa klik di bagian sini Tombol ke arah ke bawah Nah, ubah menjadi point Lalu di bagian properties question Disini ada bagian Acak jawaban ala acak pilihan jawaban Jika teman-teman ingin mengacaknya Bisa teman-teman biarkan checklist seperti ini Jika tidak Teman-teman bisa menghilangkan checklist ini Oke Lalu teman-teman bisa menyimpan Jika sudah Klik save and return to course Simpan dan kembali ke PowerPoint yang tadi Jika sudah Jika sudah teman-teman bisa melihat Di slide paling akhir Nah, disini Teman-teman bisa lihat preview Untuk melihat sekilas Bisa klik preview ini Adakah ini Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman bisa melatih untuk mengerjakan. Di sini terdapat hasil. Oke teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.